Halo semua, perkenalkan nama aku Ica dan selamat datang di Youtube channel aku Di Youtube channel aku ini aku posting berbagai macam hal-hal yang random Mulai dari yang berhubungan dengan makeup, fashion, terutama fashion plus size Karena aku adalah seorang wanita bertubuh plus size Dan juga hal-hal yang random lain Kalau misalnya kalian tertarik dengan konten-konten yang seperti itu Jangan lupa untuk subscribe di channel aku ini Seperti judulnya, aku cuma bakalan bikin video makeup menggunakan produk-produk vokalur favorit aku Ini nggak bakalan jadi full face, pake produk vokalur semua, nggak Karena jujur aja ada beberapa produk vokalur yang nggak terlalu cocok di aku Atau aku nggak terlalu suka Jadi ini yang di video ini cuma yang bener-bener suka aku pake Dan aku suka gitu loh yang cocok, bener-bener cocok di aku Jadi kalau misalnya kalian penasaran dengan apa-apa aja produk vokalur yang menjadi favorit aku Dan gimana hasil makeupnya akan keliatan walaupun mungkin udah ada di thumbnail Just keep on watching Aku udah pake mascara dan tadi aku udah prime bibir aku Ini pake yang vokalur lip gloss yang clear Aku bakalan tulis link di bawahnya Kalau kalian mau liat review aku mengenai lip gloss ini Aku bener-bener cinta banget sama lip gloss vokaluran ini yang baru Dan seperti biasa kita bakalan mulai dari mata Untuk primer matanya aku nggak punya dari vokalur dan aku nggak mau menggunakan concealer Jadi aku bakalan pakai MAC paint pot aku sebagai eyeshadow base-nya Untuk eyeshadow-nya aku sebenernya tadi mikirnya agak conflicted antara dua ini Karena jujur aja eyeshadow palette vokalur favorit aku banget adalah ini Endless Possibilities Palette Ini yang sering aku reach out to ya Kalau kalian liat ini tuh udah sering banget dipake Tapi kayaknya karena aku udah sering bikin look pake palette ini Aku bakalan coba pake palette yang lain aja Yang aku juga suka juga dari vokalur Dan aku rencananya untuk video ini aku nggak bakalan pake yang foundation full coverage dari vokalur ini Karena udah sering juga di belakangan video terakhir tuh aku kayak udah sering pake foundation itu Dan really praising it Aku bakalan pake foundation yang ini Yang aku suka banget juga dari vokalur Yang sebelum aku menemukan yang foundation full coverage Dan ini dia lebih ke nggak se-full coverage itu Jadi kayak lebih kayak natural look kayak gitu Jadi aku memutuskan untuk eyeshadow-nya aku bakalan pakai dari sunrise palette ini Ini eyeshadow palette favorit kedua aku dari vokalur Ini warnanya lebih kayak ke neutral kayak gitu Ini cantik banget warna-warnanya Ini keliatan baru kayak keliatan belum pernah dipake Tapi ini udah beberapa kali aku pake dan aku suka banget sih sama ini Cuman aku lebih suka yang endless possibilities Because it has more color Aku udah pake eyeshadow primer aku Dan untuk transition color aku bakalan ngambil warna yang give me mocha ini Terus untuk ngeblend edgesnya aku bakalan pake yang warna pure note ini Yang paling atas ini kayak warna putih gitu For the outer corner aku bakalan pake warna yang chocolate martini Ini yang coklat tua Buat soften yang dibagian sini aku cuman bakalan ngambil brush Dan kayak diblend aja Supaya nggak keliatan kayak harsh gitu Buat lipsnya aku bakalan pake warna yang terracotta ini Ini warna terracotta ini pake brush dia nggak terlalu keluar warnanya Aku bakalan coba pake jari Itu dia kayak foil kayak gitu sih Kayak warnanya agak lebih keluar sedikit Tapi emang warnanya nggak yang supposedly ngejreng kayak gitu Dia kayak lebih kayak ke foil Foil kayak gitu warnanya cantik banget Liat deh buat natural look cantik banget Buat bagian bawah mata setengah ini Aku bakalan pake flat brush Dan aku bakalan pake warna yang chocolate martini tadi Untuk setengah bagiannya lagi Aku bakalan pake warna yang terracotta tadi Aku bakalan pake flat brush yang agak dense Terus aku bakalan pake brush yang tadi aku pake buat transition color Ambil sedikit yang warna transition color yang give me mocha Dan bakalan aku smudge di bagian bawah mata sini Terakhir untuk inner corner Aku bakalan pake warna cantik banget Warna champagne ini ya warna champagne Kayak agak lebih Apa sih Lebih menyala gitu Lebih sparkly Jadi ini hasil matanya Aku bener-bener suka palette ini Jadi untuk shimmernya Terutama yang kayak terracotta ini Dia tuh bentuknya yang kayak apa sih Kalau aku bilang tuh kayak shimmer basah gitu loh Jadi dia lebih bagus kalau pake tangan gitu loh Aplikasiinnya Jadi ngangketnya bagusnya pake tangan Kalau pake brush emang dia agak susah untuk di pick up Tapi emang ada yang model-modelnya kayak gini Sedangkan yang pinwheel sama yang champagne Sama yang pop of copper Dia tuh gak kayak gitu formulanya Yang marigold juga ini dia sama Kayak yang kayak shimmer basah kayak gitu Dan yang ini sparkling rose sama stimpang ini dia kayak loose glitter gitu Gitu loh Aku suka palette ini terutama kayak warna-warnanya cantik-cantik banget Dan ini bagus banget kayak buat neutral makeup kayak gini Ini tuh cantik-cantik banget warna-warnanya Juga gak ada sih paling yang kayak glitter-glitter Tapi so far it's okay sih kalau menurut aku Oke lanjut aku mau bikin alis Untuk produk alis vocolor Aku sebenernya punya beberapa Ini yang kayak round tip kayak gini Ini yang agak baru kalau gak salah yang pencil ini Super fine eyebrow pencil Terus aku punya juga yang vocolor Ini yang kalau gak salah yang dari dulu ada ini Ini yang bentuknya kayak segitiga kayak gini Dan juga yang ini Dia 3 in 1 Jadi ada spoolie-nya Ada Pencil-nya Terus ada yang powder-nya Kayak gini Powder-nya dan juga ada spoolie-nya Tapi jujur aja dari ketiga yang ini Aku paling suka tuh Yang super fine eyebrow pencil ini Karena menurut aku dia agak mirip sama benefit aku yang precisely my brow Dan lebih gampang aja karena dia tuh bener-bener yang thin gini Dia tuh lebih gampang aja untuk dipake dan bikin alis yang rather natural gitu sih Kalau menurut aku Jadi aku bakalan pake yang ini Ini aku pake yang nomor 04 kalau gak salah 04 Biasa aku garis dulu Bingkai Aku agak Enggak Aku gak jago bikin alis sih Cuman Jadi biasanya aku Gambar dulu Eh kelewatan Gambar dulu bingkai Ngikutin alis aku Jadi kayak ujung-ujungnya alis aku Dan baru nanti aku fill in Ini kayaknya tebalan Tapi yaudah Oke alisnya kayak gini Liat kan aku ini tuh gak terlalu yang kayak bold-bold banget Jadi dari suai aku suka pake yang ini Kalau misalnya pake yang triangle dia jadinya lebih kayak bold gitu loh Dan warnanya agak terlalu ungu Eh ungu Ambu-abu buat aku Jadi aku lebih suka pake yang ini Lebih cocok di aku Oke move on ke foundation Eh bukan foundation Primer aku gak punya favorite Primer dari Vokalur Aku tau mereka baru ngeluarin primer baru Cuman aku belum sempet beli Mungkin aku bakalan beli Dan aku bakalan review juga Cuman untuk sekarang Karena aku gak punya primer Vokalur favorit Aku cuman bakalan pake primer Yang biasa aku pake aja Dari professional Oke jadi ya aku udah pake primer Sekarang aku bakalan pake foundation Kayak yang aku bilang tadi Aku bakalan pake Yang favorit aku banget Dari dulu Ini Vokalur Skin Foundation Aku dari dulu Sebelum aku menemukan yang Full coverage Cuman kalo misalnya daily Aku daily yang Mau pake foundation Aku biasanya Masih tetep pake yang ini Gitu loh Karena yang satu Bener-bener full coverage banget Jadi kayak Itu kayak apa sih Cuman dipake buat acara-acara khusus gitu loh Gak yang buat daily gitu Agak menakutkan coveragenya Soalnya Tapi ini lumayan kok Coveragenya Ini aku pake dia yang shade nomor 5 Yang natural 10 Aku kadang-kadang Antara shade nomor 4 Atau nomor 5 Shade nomor 4 yang 10 Atau shade nomor 5 Kalo misalnya lagi 10 Aku biasa pake yang nomor 5 ini Ini cocok banget ya Aku shadenya Liat deh Dan ini coveragenya Lumayan sih Gak se full coverage yang Cover max itu Tapi lumayan banget Jadi kayak pake daily juga Ini enak gitu loh Gak se Gak se Apa sih Gak se tebal itu gitu loh Gak tebal sih Keliatan juga yang satu Cuman maksudnya Gak se Full coverage itu Gitu pokoknya Kayaknya aku ratain pake Beauty Spawn Seperti biasa Oke lanjut untuk concealer Ini juga kecintaan aku banget Ini for color liquid concealer Tapi ini aku salah shade Yang punya aku biasa Aku biasa pake nomor 4 Kalo ga salah 4 atau berapa ya Nomor 4 Tapi abis Udah abis Dan aku belum beli lagi Aku punya yang nomor 1 ini Jadi aku cuman bakalan pake ini Itu bener-bener putih banget Tapi aku cuman bakalan pake sedikit aja Supaya ga Keputihan Ah Putih banget Oh my god no Oke fight done Ini tuh Menurut aku oke sih Concealernya Gak yang Gak yang Seful coverage Tart sih Cuman oke Lumayan ngecover Lihat ini Kebutihan Kesel Kenapa sih Putih banget Biarin Sampai kita akali ya Cuman ini liat deh I beg who Oke udah Aku udah taruh Concealer yang keputihan I look like A ghost Right now But it's okay Gak apa-apa Tapi liat deh At least it cancel My under eye Oke Untuk ini Udah Sekarang aku bakalan Takutin Aku bakalan pake contour Dan contour Favorit aku dari Vocalure juga Ini Dari yang blush, highlight, and contour Ini yang tiga Aku ini kayaknya udah expire Karena I've had it forever Cuman aku jarang contour Ini yang ini Aku pake yang nomor 03 Jadi dia ada Contour, blush, sama highlighter Tapi jujur aja Yang kepake di aku Cuman contournya Aku gak terlalu suka Blushnya Warnanya gak cocok Dan untuk highlighternya juga Agak kurang sih Buat aku Kayak gitu Jadi aku cuman bakalan pake Ini aja Buat contour Oke aku bakalan pake Yang contour brush Aku suka contour ini Karena menurut aku Cocok aja sih di aku Dan aku I honestly don't have Any other contour product Oh iya aku punya yang stick sih Cuman dari Vocalure juga And it's Oke sih menurut aku Kayak Di blendnya juga gampang Dan warnanya cocok di aku Jadi ya Karena aku juga gak terlalu Jago contour Belum tau contour yang baik dan benar Jadi aku kayak agak Cuman punya ini aja sih Belum berani beli yang Mahal-mahal gitu Tapi ini oke sih It does the work Kayak menurut aku Jadi ya Udah Sekarang aku bakalan contour hidung Biasa aku pake brush yang ini Aku pake yang ini juga Biasanya kalo contour hidung Kalo yang stick Biasanya aku pake disini Supaya agak lebih gampang Dia aplikasiinnya Oke Dan setelah itu aku bakalan Taruh concealer sedikit aja Di bagian tengah ini Buat lebih nge-define Nge-highlight Sekarang untuk blush on Aku bakalan pake dari Paling aku suka banget Aku sebenernya untuk blush on Aku juga punya Yang liquid blush Dan ini oke sih Menurut aku gampang dipakainya Dan gak ngeringnya tuh Gak Yang kayak cepet Sampai jadi streaky Kayak gitu Gak Gampang banget dipakainya Aku suka Dan kayak ringan gitu Dan gak ngegeser foundation Atau makeup di bawah Dan aku juga punya yang ini Sebenernya ini juga Lucu sih Bagus Warnanya cocok di aku Tapi aku Aku rasa Yang warna yang aku beli ini Tuh mirip banget Sama yang Di favorite aku Yang sering banget aku pake Dari yang blush and highlighter palette Yang nomor 3 ini Ini agak mirip Jadi aku kayaknya Mau ngabisin ini dulu Baru nanti fokus pake yang Sun kiss monochrome blush Monochromatic blush duo ini Dan itu juga dia Ada dua Ada yang matte Ada yang shimmer juga Untuk blushnya Aku mau pake yang shimmer aja Ini udah copot Saking sering banget Dibuka tutup Buka tutup Ini udah kayak Udah mau heating pan tuh Warnanya cocok sih di aku Kalo menurut aku Aku ditap-tapin aja Supaya agak lebih natural Warnanya Gak yang langsung Popping gitu Warnanya Tersenyum Untuk bedak juga Aku kebetulan Gak ada Bedak favorit Dari Vokalur Jadi aku cuman Bakalan pake Bedak dari Dandelion Dari Benefit Yang biasa aku pake Dan juga untuk Mascara Dan eyeliner Aku juga gak punya Produk favorit Dari Vokalur Untuk mascara Jujur aja Aku cuman Punya yang dari Benefit Itu yang paling aku suka Dan untuk eyeliner juga Aku dulu punya Eyeliner Vokalur It's just fine Cuman aku udah gak punya lagi Karena udah lama banget Eyeliner yang aku punya Cuman dari Kat Von D aja Sama yang dari O2O sih Yang biasa aku pake Jadi aku gak bakalan pake Yang produk dari Vokalur Oke Jadi sekarang Aku mau pake Highlighter Untuk highlighter Aku mau pake Yang ini lagi Dari palette yang ini lagi Aku sebenernya punya juga Yang Vokalur Superstar Highlighter Palette yang ini Yang ini Dan ini Highlighternya Bener-bener yang kayak Bagus banget juga Tapi aku Jujur aja Lebih sering pake Palette yang ini Kayak lebih praktis aja Ada blushnya Dan ada highlighternya Dan lebih sering aku bawa Kemana-mana aja sih Dan ini tuh Menurut aku Highlighternya gak se-blinding Yang di Palette yang tadi Palette highlighter yang tadi Jadi Subtle banget Buat dipake Sehari-hari Kalau menurut aku Aku bakalan pake Warna yang ini Supaya agak Blinding sedikit Oke sebelum pake lipstick Aku bakalan set muka aku dulu Pake setting spray Dan kebetulan Aku punya setting spray Dari Vokalur Dan sering banget Aku pake juga Ini yang Have fun setting spray Aku seringnya pake ini Buat makeup biasa Karena sayang aja Makeup bentaran Terus pake yang kayak Mac Fix Plus Atau yang Anastasia Beverly Hills Gitu Jadi sering banget Aku pake ini Kalau buat makeup Di konten Atau makeup Instagram Seringnya aku pake Yang ini juga Karena Itu aja sih murah Gitu Dan oke gitu Untuk lipstick Aku punya beberapa Lipstick Vokalur Untuk liquid lipstick Aku punya dua ini Ini yang Vokalur yang Klasik lah Yang liquid lipstick Yang dari dulu Kala udah ada Ini yang Aku pake yang Nomor 04 ini Yang French beige Aku punya Dan ini yang Vokalur Stay Max Kalau gak salah Vokalur Stay Max Ini yang nomor 05 Santorini Dan untuk Lipstick Biasa Aku punya yang ini Vokalur apa sih Ini judulnya Yang kayak ada Coffee-Coffee gitu Kalau gak salah Apa coklat Ini yang nomor M12 Dark News Ini yang Kemarin aku sempet Bikin videonya juga Nge-review Yang produk-produk Vokalur yang baru Sama yang Kapsul lipstick Aku bener-bener Suka banget Yang kapsul lipstick Actually Tapi sekarang Aku lagi pengen Pake yang Liquid lipstick Jadi antara dua ini Honestly Aku lebih suka Yang ini Jujur aja Yang paling Paling sering Aku pake Itu adalah Yang ini Kalau yang ini Aku gak terlalu suka Karena dia agak Drying Bukan drying Gimana ya Tapi dia tuh Mirip banget Kayak Kylie Liquid lipstick If you know Kylie liquid lipstick At least yang dulu Aku gak tau Kalau mereka sempet Ngubah formulanya Atau enggak Jadi dia kayak Udah kering gitu Bisa cracking Di dalam Bibir Dalam bibir itu Dan kayak Gak berapa lama Jadi kayak Apa sih Lipsticknya Keangkat gitu Jadi aku gak Gak terlalu suka Jujur aja ya Ini Tapi warnanya Lucu Aku suka banget Aku Kalau misalnya Yang Mau yang bold Aku suka Pake warna Ini Itu Warnanya Suka banget Yang ini Dia warnanya Lebih merah Gitu Aku bakalan Pake yang ini aja Tapi ini kayak Lebih ringan Tapi dia Formulanya Kayak Velvety gitu sih Ringan banget Enak banget Enak banget Enak banget Dan gak Kayak Gini Gak drying Ini kayak Mirip Kayak Hampir kayak Gak mirip Mirip banget sih Cuman kayak Remind me of Jeffree Star Liquid lipstick Modelannya Yang kayak Ringan banget Dan gak Keletak Di dalam bibir gitu Jadi aku bakalan Pake yang ini Yang santur ini Ini lihat Ini yang Aku udah prep bibir aku Pake lip gloss Dari vocalure tadi Dan ini bener-bener Ngelembabin banget Bikin enak banget Dan dia tuh Agak ada Sedikit efek plumping Cuman gak Gimana-gimana sih Karena menurut aku Semua lipstick itu Lip gloss itu Dia emang Punya efek plumping Gitu Kelihatan Ilusi Lebih plump Gitu aja Bibirnya Mungkin karena Masalah Mungkin karena Shine-nya itu Oke Jadi yang Stay max lipstick Ini tuh Bener-bener Pigmented Dan bener-bener Opaik Dan keringnya juga Lumayan cepat Dan Ringan banget Aku suka banget Ini Tuh Jadi inilah Hasil makeup Menggunakan Produk-produk Focalur favorite aku Let me know In the comments Down below What do you guys Think about this look Dan Apa pendapat kalian Mengenai Produk-produk Focalur yang tadi Aku mention Di video aku ini Apakah Kalian juga Suka Sama produk-produk Yang aku suka tadi Atau Misalnya ada pendapat-pendapat Lainnya Kalian gak suka Kenapa Kayak-kayak gitu And let me know Kalau misalnya Kalian juga punya Produk-produk Focalur yang gak ada Di video ini Yang kalian Bener-bener suka Banget Gitu So that is all Thank you so so much For watching I hope you guys Are enjoying this video And you hope you guys Are staying safe And I'll see you On my next video Bye-bye Bye-bye